Jalan-jalan tentang bahasa Jepang Apakah kamu tahu bagaimana menanyakan dalam bahasa Jepang? Apakah boleh mengambil foto? Hmm, bagaimana ya? Saat menemukan sesuatu yang khas Jepang, jadi ingin mengambil foto ya? Tapi, ada juga tempat yang tidak diperbolehkan untuk difoto Dan ada sebagian orang yang mungkin tidak suka Kalau kita tiba-tiba mengarahkan kamera pada mereka Saat seperti itu katakan, I desu kah? Bahkan, jika tidak tahu bagaimana mengatakan ingin mengambil foto dalam bahasa Jepang, Orang-orang akan mengerti jika kita menunjukkan gerakan menekan rana kamera Dan bertanya di desu kah I desu kah? Oke, i desu kah Oke I desu kah? Bisa digunakan dalam berbagai situasi I desu kah? I desu kah? Oke, i desu kah? It's delicious! I desu kah? Oke, i desu kah? Terima kasih Pengucapannya seperti ini I desu kah? I desu kah? I desu kah? Tips jalan-jalan di Jepang Saat diminta izin dan jika diperbolehkan, Orang Jepang biasanya tersenyum dan menganggup Jika jawabannya tidak, biasanya ia akan menggoyangkan tangannya Di tempat-tempat seperti kuil dan museum yang tidak diperbolehkan mengambil foto, Dipasang tanda, dilarang memotret Jika mengatakan i desu kah? Sambil menunjukkan isyarat gerakan, Orang-orang mungkin bisa mengerti apa yang dimaksud Rasa sederhana ini bisa membuat perjalanan di pengetahkan ya Jadi dengan mencobanya Ayo jalan-jalan berpengasal Jepang